Hal itu disampaikan Ketua DPD Golkar Banten, Raputatul Hasana. Menurut Tatu, Syarudin yang diusung Golkar hingga kini belum mendapatkan partai yang mau berkoalisi dengan Golkar. Padahal Golkar di kota Tangrang tidak bisa sendirian mengusung calonnya, karena jumlah kursi yang tidak mencukupi. Tatu menilai Syarudin jalan di tempat dan belum memberikan kepastian secara resmi, padahal November ini harusnya sudah ada koalisi dengan partai lain. Tatu mengancam jika Syarudin tidak mampu mencari partai koalisi. Rekomendasi bakal dicabut dan akan diserahkan ke kader Golkar lainnya. Kemarin itu sebetulnya sudah dikasih waktu, karena tidak ada kemajuan. Kita kasih waktu karena kemarin ini informasi dari DPP akan ada rakernas dan disana harus menyampaikan. Kita kasih waktu dan Pasarudin masih belum ada. Jadi kemarin juga sebetulnya jadi dibuka untuk kader yang lain di kota Tanggerang khususnya. Siapa yang memang bersedia dan sanggup untuk mencari pasangan dan sanggup untuk mencari koalisi partai. Mak Firo, Kabupaten Serang melaporkan untuk JTV Network.